Hai guys welcome back to my channel btw hari ini tanggal 10 Januari 2021 hari ini aku mau mau masak dadar jagung ala aku biar gak lama-lama yuk Mari kita masak ya bahan-bahannya teman-teman jadi yang pertama adalah ada jagung manis ini sudah pipil atau udah aku seru kayak gini terus kemudian ada daun bawang terus kemudian ada wortel untuk bumbunya sendiri itu ada bawang putih bawang merah ini ada kemiri satu udar kemiri terus ada kencur sedikit aja kemudian ada cabai merah besar yang sudah aku iris tipis-tipis dan buang isinya kemudian ada merica penyedap buku garam gula lalu kemudian ada telur Nah terus untuk adonannya nanti aku tambahkan tepung beras sama tepung terigu Nah sekarang kita waktunya masak yang pertama adalah untuk ini jagung manisnya ini itu kan sudah dipipil kayak gini nah ini toh mau blender tapi blendernya di blender kasar teman-teman enggak sampai halus jadi nanti itu masih ada tekstur dari si jagung ini yuk kita habiskan dulu ya kita blender nah ini dia hasilnya teman-teman ini yang sudah aku blender teman-teman bisa ulek juga bisa di blender juga bisa intinya pokoknya jangan sampai halus jadi masih ada tekstur dari si jagungnya itu nah kayak gini modulanya teman-teman Oh masih ada kelihatan teksturnya nih masih ada yang pokoknya di blender kasar atau diulek kasar Oke selanjutnya aku mau halusin bumbunya ini ya tapi sebelum aku haluskan ini mau bawang merahnya aku masukkan dulu cabai merah ya teman-teman kok lembok merah sorry sorry aduh nah sekarang yang ini kita eh blender atau juga bisa diulek sampai halus Hai nah ini dia teman-teman yang sudah aku blender kayak gini sekarang kita akan masukkan ke adonan ini ya hai 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 nah ini sekarang kita Aduh tuh kayak gini terus kemudian kita tambahkan wortel untuk wortel ini opsional ya teman-teman kalau misalkan teman-teman enggak mau juga nggak apa-apa lalu daun bawang kemudian satu butir telur terima kasih oke selanjutnya kita akan masukkan tepungnya ya oke kita masukkan tepung teribu nah tepung teribu tubuhnya ini ukurannya opsional ya pokoknya tergantung seberapa banyak adonan kalian gitu nah kayak gini pokoknya adonannya nanti harus kental jangan encer ya karena kalau encer itu nanti waktu diboreng itu dia kurang bagus gitu terus kita masukkan tepung beras tepung berasnya ini sedikit terima kasih nah kalian bisa lihat sekental ini intinya kalian harus banyakin jagungnya ya daripada tepungnya oke selanjutnya kita masukkan bumbu lainnya yaitu merica bubuk kecukupnya kemudian penyedap rasa kecukupnya lalu garam kecukupnya gula oke kita aduk lagi nah ini dia teman-teman hasilnya udah jadi tuh kayak gini ini tinggal digoreng kalau misalkan kalian kebanyakan gitu bisa ditaruh kulkas disimpen bisa tahan beberapa hari jadi setiap kali mau makan tinggal goreng aja biar hangat oke gini ya teman-teman sekarang kita akan waktunya menggoreng oke teman-teman kita goreng ya kita tunggu sampai matang nanti kita balik selamat menikmati selamat menikmati hmm enak oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tau video terbaru aku sampai disini dulu ya sampai jumpa next time bye bye selamat menikmati